Atta Halilintar malah katakan ini saat tanggapi insiden Fuji Utami alias Fuji di acara Marathon. Seperti yang kita ketahui selebgram Fujianti Utami Putri atau Akrab di Sapa Fuji sempat sangat sedih bahkan menangis saat mengalami kejadian tak menyenangkan di mana area sensitifnya disentuh oleh fans. Peristiwa tersebut terjadi di acara Sultra Fun Run 2024 di Tugu MTK Kendari, Sulawesi Tenggara. Entah disengaja atau sekadar kebetulan, bagian sensitif Fuji disentuh oleh salah satu penggemarnya dalam acara itu. Kalau kalian lihat idola, kalian lihat orang yang kalian suka atau melihat anak kecil dan kalian gemas, tolong banget jangan asal pegang, jangan asal menyentuh, ujar Fuji saat ditemui di Polres Metro Jakarta Barat, Selasa, 6-8. Fuji sangat menyayangkan peristiwa tersebut terjadi pada dirinya. Dia pun berharap kasus yang dialaminya itu menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama pada artis lainnya di masa yang akan datang. Fuji mengaku tidak ada maksud dirinya menyalahkan siapapun. Karena bisa jadi hal itu terjadi akibat ketidaksengajaan mengingat di lokasi acara sangat ramai. Dia pun tidak ada niatan memperpanjang masalah itu yang bikin Fuji tambah sedih. Dia sudah mengalami kejadian tak menyenangkan namun malah disalahkan oleh orang-orang karena cara pakaiannya dianggap mengundang atau kurang sopan. Tim aku, menir aku, semuanya disalahkan. Menurut aku itu aneh banget sih. Ujar Fuji selain itu, Fuji meminta masyarakat untuk tidak asal meneriaki artis atau publik figur yang ada di sekitarnya. Karena hal itu bisa berdampak kurang baik. Selain itu, Haji Faisal menjelaskan kesibukan yang tengah dijalani putrinya, Fuji Anti Utami alias Fuji saat ini. Sebagai selebgram, Fuji disebut masih sibuk mengerjakan berbagai endorsement dan kerap diundang untuk mempromosikan merek-merek produk. Namanya di media sosial seperti endorse, ya yang lain-lain lah. Kadang nyuburan, kadang dia pindah ke acara-acara tertentu untuk mempromosikan merek-merek tertentu, kata Haji Faisal kepada suara.com, saat ditemui di toko usahanya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Adapun ayah mertua almarhumah Vanessa Angel tersebut bercerita bahwa saat ini dirinya sudah membebaskan Fuji untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Haji Faisal tak lagi menuntut anak bungsunya untuk melakukan ini itu. Bukan tanpa alasan, menurut Haji Faisal, Fuji sudah cukup dewasa untuk memutuskan hal-hal yang baik bagi dirinya sendiri. Cerita-cerita, soal impian Fuji, sih dulu ada, tapi ya saya tidak menanyakan banget lagi. Ya, artinya dengan dia sudah semakin dewasa, ya tentu dia sudah tahu yang baik, yang buruk, dan kemana arahnya, tentu dia sudah paham lah ya, ucap Haji Faisal. Kini Haji Faisal hanya memantau seraya mendukung Fuji dalam menjalani pilihannya. Sejauh hal itu menurut saya, yang dia sampaikan, yang dia inginkan itu baik, saya hanya mensupport. Saya tidak lagi terlalu mengarah-arahkan banget, tuturnya. Sebagai informasi, Fuji merupakan adik kandung mendiang bibi Ardiansyah, suami Vanessa Angel. Sejak suami istri itu meninggal dunia, Fuji semakin dikenal warganet, terutama karena dia mengasuh Galaskai, anak sematawayang para almarhum. Nama Fuji Sampai jumpa di video selanjutnya.